Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang teori kuantum berkaitan dengan ikatan kimia, yaitu teori yang pertama yaitu teori ikatan valensi. Masalah kestabilan molekul, jenis tumpang soorbital, ikatan sigma dan pi, hibridisasi sp3, sp2, dan sp, kekuatan dan panjang ikatan, serta soal dan pembahasan. Teori kuantum, adanya teori mekanika kuantum untuk menjelaskan ikatan, ini tidak bisa menyelesaikan masalah kestabilan molekul. Sehingga ilmuwan yang bernama Hitler dan London, belianya ini adalah pencetus VBT, Valens-Bond Theory, yang menjelaskan pembentukan molekul hidrogen dengan penyelesaian persamaan gelombang. Menggunakan persamaan gelombang, ingat mekanikanya itu mekanika gelombang, kita menggunakan teori atom mekanika gelombang atau teori atom mekanika kuantum. Menggunakan persamaan gelombang dengan sistem yang terdiri atas dua atom hidrogen, dengan pendekatan sistem molekul hidrogen adalah dua proton dan dua elektron. Di sini disebutkan proton, karena proton ini bermuatan positif, bisa juga disebut inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, juga bermuatan positif secara keseluruhan, karena neutronnya itu neutron. Energi ikatan sistem, energi ikatannya, bila satu keadaan saja yang dihitung, elektronnya itu tidak dipertukarkan. Jadi satu keadaan ini maksudnya elektronnya tidak dipertukarkan. Contohnya seperti ini. Jadi ada atom hidrogen yang pertama punya elektron. Atom hidrogen yang kedua punya satu elektron juga. Satu dan dua ini hanya kode ada untuk menunjukkan ini adalah elektron yang beda. Kalau muatannya sama, dia repulsion. Kalau muatannya beda, dia tarik-manarik atau attraction. Jadi energi ikatan sistem, bila satu keadaan saja yang dihitung, elektronnya atau elektronnya tidak dipertukarkan sebagai fungsi jarak antar atom H, ini tidak sesuai. Tidak sesuai dengan energi minimum yang diamati dalam percobaan. Ini pada jarak ikatan. Percobaannya menggunakan spektroskopi. Nah, seperti itu. Tidak sesuai ini ya. Energi secara teoritis kalau menggunakan satu keadaan saja. Oke, saya buat animasi seperti ini ya. Ini satu keadaan saja. Jadi elektronnya ini hanya berputar di atom itu sendiri ya. Tidak sampai pindah ke atom yang lain. Oke, seperti ini. Kalau saya gambarkan dalam bentuk model bola-bola ini. Ini ada elektron dengan spin yang berbeda. Lalu A dan B di sini menunjukkan fungsi gelombang ya. Untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah saya lambangkan dengan A dan B. Satu dan dua ini menunjukkan elektron pada atom yang pertama. Dan dua ini menunjukkan elektron pada atom yang kedua. Nah, gabungan dari dua keadaan ini membentuk fungsi gelombang yang baru yaitu A1, B2. Nah, ini fungsi gelombang gabungan ya. Atau fungsi gelombang molekulnya. Karena membentuk molekul H2. Hitler dan London mengambil pendekatan lain. Sistem dengan elektron yang posisinya dipertukarkan. Nah, ini elektronnya ini bisa tukar ya. Tidak hanya pada dirinya saja. Tapi dia bisa ke atom yang lain ya. Nah, dengan pertukaran seperti ini. Kalau tadi kan A1, B2. Nah, seperti ini. Ini gambar awan elektron di atom pertama ini satu. Nah, ini yang warnanya pink ini. Pink ini saya beri tambang awan elektron yang pertama. Dan yang awan elektron yang kedua ini di atom yang kedua. Nah, ini yang warnanya agak biru mungkin ya. Seperti itu. Lalu, kadang terjadi juga pertukaran. Apalagi ketika dia sudah dekat. Tidak bisa membedakan. Ini elektron dari atom yang keberapa. Nah, tidak bisa dibedakan ini ya. Artinya terjadi juga pertukaran. Ya. Pertukaran elektron. Jadi, Hitler dan London ini menggunakan pendekatan lain. Sistem dengan elektron yang posisinya dipertukarkan. Dan menghitung ulang. Menghitung ulang dengan asumsi bahwa dua sistem harus menyumbang sama pada pembentukan ikatan. Jadi, dua sistem tadi itu menyumbang sama ya. Dua sistem ini. Sistem yang pertama, ini dan ini. Ini harus menyumbang sama ketika pembentukan ikatan. Sehingga membentuk fungsi gelombang baru. Yang merupakan gabungan dari dua keadaan tersebut. Nah, ini tandanya positif. Berarti terjadi interferensi. Interferensi positif. Atau interferensi positif itu konstruktif. Sehingga dengan interferensi positif tersebut. Ini terjadi peningkatan densitas elektron pada keadaan di antara dua inti itu. Ya, intinya tadi di sini ya. Di bagian tengah-tengah ini adalah inti. Seperti itu. Bagian ini, ini inti. Sehingga ada peningkatan pada bagian ini. Nah, kalau interferensinya itu positif atau konstruktif. Ini gambar ketika keadaan sistem. Di mana terdiri atas dua atom H. Lokasi elektron dipertukarkan. Dipertukarkan di sini. Atau sistemnya berresonansi antara keadaan A dan keadaan B yang ada di sini. Sekarang kita masuk pada teori ikatan valensi. Bahwasannya, ikatan kovalen itu dibentuk melalui tumpang suh. Atau overlapping. Nah, seperti ini ya. Overlapping orbital-orbital valensi atom. Sehingga elektron terlokalisasi. Atau terisolasi. Elektron pada, ini berada pada di tengah-tengah. Gampangannya seperti itu ya. Karena ini berada di tengah-tengah. Sedangkan di bagian sini ini ada inti-intinya. Maksudnya ini elektron lebih banyak di bagian ini ya. Lebih banyak di bagian tengah. Karena ini gabungan dari dua elektron. Sehingga inti-intinya yang bermuatan positif itu tertarik oleh elektron. Terbentuklah suatu ikatan ya. Masing-masing orbital ini menyumbang satu elektron dengan spin yang berlawanan. Ini spinnya berlawanan ya. Kalau spinnya tidak berlawanan atau spinnya sama, nanti malah terbentuk antibonding. Jadi supaya stabil, ini spinnya harus berlawanan. Masing-masing atom yang berikatan mempertahankan orbital atomnya. Kalau pada VBT, jadi orbital atom-orbital atomnya itu masih ada ya. Tetapi pasangan elektron dalam orbital yang saling bertumpangso digunakan bersama-sama. Nah, ini digunakan bersama-sama oleh kedua atom yang berikatan. Hampir sama dengan teorinya Lewis. Teorinya Lewis ketika membahas tentang ikatan kovalen. Itu kan pasangan elektronnya kan digunakan secara bersama. Karena di teori Lewis itu masih menggunakan teori atomnya Bohr. Kalau ini sudah menggunakan mekanika gelombang dalam bentuk orbital. Teori Lewis itu masih dalam bentuk orbit. Beda ya. Orbit itu lintasan yang stasioner. Kalau orbital itu seperti orbit, seperti lintasan. Karena dia gelombangnya itu membentuk suatu seperti lintasan. Menurut Pauling dan Slater, kekuatan ikatan ini bergantung pada derajat tumpang tindih atau tumpang suh orbital yang terlibat dalam membentukan ikatan. Semakin banyak, semakin banyak jumlah orbital yang saling bertumpang suh, maka ikatan yang terbentuk semakin kuat. Orbital atom adalah keboleh jadian. Keboleh jadian menemukan elektron dalam suatu atom. Oke, ini ada beberapa orbital atom. Baik itu orbital 1s, 2s, dan orbital p. Orbital p ini bisa bergabung. Nah, ini membentuk tiga orbital p menjadi seperti ini. Atau juga orbital s dengan orbital p, ini juga bisa mengalami hibridisasi. Nah, sebenarnya ada tiga gambar seperti ini karena p-nya ini ada tiga orbital. Ada tiga gambar seperti ini dengan arah yang berbeda. Kalau konfigurasi elektron, insya Allah Anda sudah tahu. Oke, sekarang kita bahas molekul diatomik. Molekul dengan atom-atom yang sejenis, dua atom yang sejenis. Misalkan hidrogen dan flora dengan menggunakan teori ikatan valensi. Oke, ini adalah atom hidrogen dengan fungsi gelombang yang saya lambangkan dengan ini. A dan B. Lalu ketika bergabung, ini membentuk ikatan sigma, sigma 1s, diantara kedua atom hidrogen tersebut. Nanti apa itu ikatan sigma dan pi, nanti kita bahas. Lalu atom flora, ini konfigurasi elektron terluarnya seperti ini. Ingat, ini menggunakan valensi ya, karena teori ikatan valensi. Jadi yang kita gunakan ini adalah divalensinya saja. Oke, ini ada satu elektron yang tidak berpasangan, digunakan untuk berikatan bersama-sama. Ini orbital pada Z, ya. Sehingga membentuk ikatan sigma diantara dua atom flora tersebut. Oke, sekarang kita beralih kepada molekul poliatomik. Misalkan atom karbon berikatan dengan hidrogen membentuk, misalkan membentuk CH4, ya. Nah, ini molekul poliatomik, ya. Membentuk molekul poliatomik. Dengan hibridisasi SP3. Bagaimana cara menggambarkan hibridisasi tersebut? Oke, pertama-tama Anda gambar dulu, Anda tulis yaitu karbon dengan elektron valensinya 4, ya. Yaitu 2S2 dan 2P2. Saya gambarkan seperti ini, bukan di satu, apa namanya, menjadi satu baris, tidak. Karena apa? Ini menunjukkan tingkat energinya beda, ya. Lebih tepatnya subtingkat energi, ya. Karena ini pembahasan sudah menggunakan mekanika kuantum. Kalau menggunakan teori atom-bor, yang ada baru tingkat energi. Ini sudah subtingkat energi. Suborbital pada orbital S dengan orbital P, itu tingkat energinya itu sudah beda, ya. Sehingga digambarkan pada, seperti keadaan ini. Oke, ini pada keadaan dasar seperti ini. Sehingga ketika dia mendapatkan energi, elektron ini, ya. Ini mendapatkan energi. Dia akan berpindah. Nah, mengalami eksitasi. Berpindah ke sini, sehingga ini menjadi keadaan eksitasi dari elektron tersebut. Oke, ya. Karena dia membentuk SP3, sehingga S1S di sini dengan 3P di sini, ini mengalami hibridisasi. Sehingga tingkat energinya menjadi sama. Nah, ini tingkat energinya beda. Ketika mengalami hibridisasi, ini tingkat energinya menjadi sama. Lalu, ketika ditambah dengan hidrogen, ya. Dambah hidrogen, ada 4 atom hidrogen. Menjadi CH4, ya. Atom-atom hidrogennya ini berpasangan dengan elektron-elektron yang berada di SP3. Nah, ini yang disebut dengan ikatan sigma, ya. Ikatan sigma ini terjadi jika di garis hayal ini, ini garis hayal yang menghubungkan inti atom C dengan inti atom H. Ini berbuat kerapatan elektron. Nah, ini berubah kerapatan elektron. Ini membentuk ikatan sigma, jika di garis hayalnya ini ada kerapatan elektron, ya. Kalau di garis hayalnya nggak ada kerapatan elektron, nanti membentuk ikatan P. Bagaimana hibridisasi SP2 pada atom karbon? Jadi, tadi atom karbon, ya, sebelum mengalami hibridisasi seperti ini. Lalu ada satu elektronnya, ini mengalami eksitasi ke sini, ya. Tapi, hanya 2S dan P, orbital P, hanya 2 yang mengalami hibridisasi. Yang satunya tidak mengalami hibridisasi. Nah, ini nanti yang digunakan untuk berikatan rangkap. Satu yang tidak mengalami hibridisasi ini digunakan untuk berikatan rangkap. Karena itu, karena dia tidak mengalami hibridisasi, tingkat energinya lebih tinggi, ya, daripada ini. Kalau ini kan mengalami hibridisasi, sehingga tingkat energinya menjadi sama antara 2S dengan 2P, ya. Jadi, hibridisasi ini penggambungan orbital-orbital, sehingga tingkat energinya menjadi sama. Oke, tadi, C2H4 ini mempunyai 1 ikatan sigma dan 1 ikatan P. Nah, ikatan sigma ini terbentuk dari, ini, hibridisasi SP2. Nah, ini, jadi ini, yang di sini ini adalah sigma C2SP2, C2SP2. Nah, ini karena sama-sama atom karbon, ya. Nah, ini juga ikatan sigma, tapi sigma-nya, sigma C2SP2 dan H1S. Nah, ini ada 4, ya, ikatan sigma, yang C2SP2 dan H1S. Lalu, yang di sini ini, ini tadi, BY yang tidak mengalami hibridisasi, dia membentuk ikatan P. Nah, ikatan P. Ini, supaya mudah, ini, saya gambarkan seperti ini. Nah, kalau ini, yang kuning-kuning ini adalah ikatan sigma semua. Nah, kalau ikatan sigma, tadi sudah saya jelaskan, elektron ikatan yang terdapat dalam ikatan sigma ini berada pada garis hayal. Ini Z-nya ini, ya. Garis hayal di sini. Yang menghubungkan kedua inti atom. Nah, berarti itu ikatan sigma, kalau seperti itu. Nah, terdapat disebut juga end-to-end overlapping. Tapi, kalau overlapping-nya itu melalui set-to-set overlapping, nah, membentuk ikatan P. Nah, bedanya, ikatan P itu elektron ikatan dalam ikatan P tidak terletak di sekitar garis hayal yang menghubungkan inti kedua atom. Nah, ini kan tidak terletak di garis hayal seperti di sini. Karena itu, ini disebut side-to-side overlapping. Walaupun ini menunjukkan dua, ya, atas dan bawah, tapi ini kan terdiri dari satu orbital dan satu orbital yang bergabung, ya. Nah, ini membentuk satu ikatan. Sehingga, satu tambah satu, ini sigma, dengan ikatan P, ini membentuk karbon dengan ikatan rangkap 2. Pada atom karbon dengan hibridisasi SP, caranya sama, ya. Nah, SP ini kan nanti membentuk ikatan rangkap 3, ya. Nah, rangkap 3, sehingga, ya, mengalami hibridisasi ini hanya 2S dan 2P. Nah, di 2P-nya ini hanya satu orbital yang mengalami hibridisasi, sehingga disebut dengan SP. Oke, yang ini, yang 2 ini tidak mengalami hibridisasi, karena itu tingkat energinya lebih tinggi. Ini mengalami eksitasi dulu, baru mengalami hibridisasi. Oke, jadilah seperti ini, ya. Asitiline, C2H2, itu membentuk ikatan rangkap 3, terdiri dari satu sigma dan 2P, ya. Terdiri dari satu sigma dengan 2P. Kalau Anda kesulitan melihat ini, Anda bisa lihat yang di sini, ya. Golengan pada hidrokarbon alifatik, kalau tadi kita simpulkan, ya, rantai terbuka tadi. Ini tadi membentuk hibridisasi SP3, SP2, dan SP. SP3 nanti yang diikat ini 4, ini yang diikat 3, lalu ini yang diikat 2, ya. Contohnya ini, ini sudutnya 109, 120, 180 sudutnya yang ada di sini, ya. 120 ini antara ini, 180 itu ini, nah, seperti itu. Oke, ini grup dan golongan, ya, grup atau golongan. Grup ini bahasa Inggris, ya, kalau bahasa Inggrisnya Alkana itu adalah Alkin, ya, Alkin. Ini bacanya Alkin. Lalu pada Alkena, ini bahasa Inggrisnya Alkin. Kalau Anda kuliah berbahasa Inggris, supaya mudah, ya. Lalu yang Alkuna itu bahasa Inggrisnya Alkain. Nah, beda dengan ini. Karena ini Alkin, ini adalah Alkain. Alkain. Seperti itu. Kekuatan ikatan, ya. Ikatan rangkap 3 itu lebih kuat daripada ikatan rangkap 2. Tapi yang paling lemah ini ikatan tunggal, ya, ikatan tunggal. Lalu panjang ikatan. Karena dia mengikat lebih kuat pada ikatan rangkap 3, maka panjang ikatannya lebih kecil, ya. Nah, lebih kecil. Yang paling besar, yang paling panjang ikatannya, yaitu pada ikatan tunggal. Oke, demikian video teori ikatan valensi. Kami menggunakan referensi dari Alkin, Mortimer, dan video perkulian VBT di MIT, serta PPT dari Dr. Agung, Dr. Sanjaya. Oke, demikian. Semoga kita semua sukses mulia dunia akhirat. Amin. Terima kasih telah menonton!